Hai Stylovers, balik lagi di Youtube Stylo Indonesia bareng aku Lara Stylo Stylo Fact and Myth hari ini, kita akan membahas fakta mengenai rambut rontok Stylovers, pasti kalian merasa terganggu banget kan kalau rambut kalian rontok? Setelah menyisi rambut, pasti banyak banget rambut yang berjatuhan Sebenarnya, rambut rontok adalah hal yang wajar dan normal kok Stylovers? Namun, normalnya manusia kehilangan 50 hingga 100 helai rambut Nah, kalau kalian merasa kehilangan lebih dari 100 helai rambut, bisa jadi itu adalah pertanda adanya kerusakan di rambut kalian Manusia pada umumnya memiliki 100 ribu helai rambut di kepala Helai rambut yang baru akan menggantikan helai rambut yang rontok Namun, jika kerontokan yang terjadi lebih banyak daripada helai rambut yang tumbuh Bisa saja Stylovers mengalami kebotakan Agar dapat ditangani dengan tepat, kita cari tahu kebenaran penyebab rambut rontok yuk! Siapa yang mengira kalau kerontokan rambut dapat diturunkan ke anak cucu kita? Namun faktanya, faktor genetik bisa menjadi salah satu penyebab kerontokan pada rambut kalian terjadi loh Stylovers Selain faktor genetik, kekurangan vitamin dan nutrisi juga bisa menyebabkan kerontokan rambut Kekurangan zat gizi seperti zinc, niacin, asam lemak, selenium, vitamin D, vitamin A, vitamin E, asam folat, dan asam amino dapat menyebabkan kerontokan rambut Kira-kira kalau stres bisa mempengaruhi kerontokan rambut nggak sih Stylovers? Jawabannya, iya bisa banget Stres dan perubahan hormon dapat menyebabkan kerontokan rambut Selain itu, obat-obatan dan treatment penyakit tertentu juga dapat menjadi alasan rambut kalian mengalami kerontokan yang tidak normal Seperti anemia Kondisi tubuh yang kekurangan zat besi akan cukup mengganggu termasuk kerontoknya rambut dan sakit kepala Nah, Stylovers ada beberapa tips yang bisa kalian coba untuk mengatasi rambut rontok kalian nih Yang pertama, jangan terlalu sering keramas Keseringan keramas membuat rambut kalian kering, rusak, mudah patah, dan terlihat tipis Yang kedua, minimalisir penataan rambut seperti mewarnai, mencatok, atau mengkeriting rambut Hal-hal tersebut dapat melusak rambut kalian Yang ketiga, terapkan pola hidup sehat dengan menjaga pola tidur, mengkonsumsi makanan bergizi, dan meredakan stres Yang keempat, gunakan treatment untuk rambut rontok seperti hair tonic, hair serum, dan hair oil Beberapa produk di pasaran boleh banget kalian coba Beberapa produk tersebut diantaranya, tumbuh lab hair oil Minyak rambut ini dapat mengurangi kerontokan rambut kalian Yang kedua, ada Garnier Neril Anti Hair Loss Guard Hair Tonic Kedua produk itu dapat kalian coba ya, Stylovers Nah, Stylovers, udah tau kan apa aja penyebab rambut rontok dan gimana cara merawatnya? Semoga informasi ini bermanfaat Laras Stylo pamit, jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube Sala Indonesia Sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax